Kemudian, yang kedua adalah pemerhentian tidak benar hormat dari anggota kepolisian. Kompol Baikuni Wibowo diberhentikan secara tidak hormat, selain itu dia juga dikurung di tempat khusus. Hal itu merupakan putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar pada Jumat 2 September tahun 2022. Kompol Baikuni Wibowo dihentikan secara tidak hormat terkait menghalangi penyidikan atau Obstruction of Justice Kasus Pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Hasil Sidang diputuskan secara kolektif kolegial oleh Hakim Komisi Sidang. Pertama, sanksi etika, perilaku pelanggaran perbuatan tercelah, kata Kadif Humas Polri Irjen D. Prasetyo, Jumat 2 September tahun 2022. Berikutnya B, sanksi administrasi yaitu penempatan khusus selama 23 hari. Patsusnya di provos, tambahnya. Putusan selanjutnya, Kompol Baikuni Wibowo pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota kepolisian. Atas putusan tersebut, Kompol Baikuni Wibowo mengajukan banding atas putusan tersebut. Dari Sidang, tadi diputuskan secara kolektif kolegial oleh seluruh Hakim Komisi Sidang. Yang pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercelah. Yang berikutnya B, sanksi administrasi berupa penempatan khusus pelanggaran 23 hari. Yang dipatsusnya di provos. Kemudian, yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian. Setelah diputuskan oleh Sidang Komisi, yang bersantan mengajukan banding juga. Itu haknya yang bersantakan. Tapi dari faktor-faktor sidangan, dari pemiksaan para saksi dan para bukti yang tadi diwisi oleh Komisi Sidang Kolektik, maka Komisi Sidang Kolektik bulat mengambil keputusan yang tadi saya sebutkan. Kemudian, yang kedua adalah pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian. Dari Sidang, tadi diputuskan secara kolektif kolegial oleh seluruh Hakim Komisi Sidang. Yang pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercelak. Yang berikutnya, B, sanksi administrasi berupa penempatan khusus pelanggaran 23 hari. Yang dipatsusnya di provos. Kemudian, yang kedua adalah Terima kasih.